Hey, what's up guys? Hari ini gue beli bubur abang-abang 12.000an dan gue pengen tambahin micin lagi Ini ada 12.000 isi micin Langsung kita coba Rupuk Guys, dia ada kedelainya Ada cakwe-nya juga, daun bawang Ya, biasa lah ya Tipikal, tipikal abang-abang Jadi, ini buburnya Terus, ini ada kaldu Ada kaldu-nya guys Kita tolin dulu Wah, ini ngeselin banget sih Ini yang harus dibuka dulu Kapangnya Abangnya gak lulus Ikat ginian, gak bisa langsung ditarik Soalnya Ini langsung gue tuangin ke dalam Sambal Oke, mari kita coba Ini kuahnya dulu Ya, kaldu ayam biasa sih Sekarang Tongin micin Sekarang tuh rasanya gak terlalu asin Gak terlalu manis gitu Jadi, kita tambahin aja Dikit aja Seujung ini Kita tapurin Mudah-mudahan merata Bubur mincini udah siap Langsung aja kita coba Apakah lebih enak atau enggak Gak terlalu asin Gak terlalu asin Terima kasih telah menonton! 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 Gak terlalu Kayak gitu-gitu aja rasanya Enak sih Kerupuk ini Pas Ini kerupuk bawang biasa sih Ini Buong Dengar Dengar Masuk Masuk selamat menikmati gimana kalau micin lagi ya gimana kalau gua sendok satu gini aku tumpah soalnya satu sendok ini aku tambahin micin segini dikit banget di dikit banget gimana ya yang ditiru sih yang nambah tuh rasa creamynya asin gitunya gurihnya nggak terlalu beda sama mie instan kalau ditambahin micin kayak lemonilo atau mie instan apa gitu nanti gua bikin video lagi pakai ya mie instan biasa yang udah ada micin kita tambahin micin lagi cuma kalau bubur kayak gini dikasih micin cuma nambah creamy doang jadi nggak nambah gurih seleranya gitu nggak terlalu lebih creamy doang gua tuh suka banget yang ada kacang kedelai ini loh gua suka banget kacang kedelai ginian gua cua gua selamat menikmati ini ada sambalnya kalian aduk gak sih kalian tim bubur diaduk apa gak diaduk gue sih mood mood gitu kadang gue aduk kadang gue gak aduk kalau kayak sekarang gue gak aduk nah kalau udah mau habis gini ini kan gak diaduk kalau udah mau habis biasanya gue aduk dan gue gak pake kecap asin jadi gue memang minta abangnya gak pake kecap asin makanya gue bisa makan gak diaduk gitu sekarang gue aduk apakah beda rasanya diaduk sama gak diaduk bedanya sih beda cuma ini ya suka-suka kalian aja gue sih yang mood moodan kadang diaduk kadang gak kadang awalnya gak diaduk akhirnya diaduk oke kalauここ ya Terima kasih. 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 Terima kasih.